Canelo, Canelo dan Canelo Ya, menjarakan nama Canelo Alvarez seolah tidak ada habisnya Bagaimana tidak Saul Canelo Alvarez adalah salah satu petinju berbakat yang banyak mendulang prestasi Di usianya yang ke-31 tahun, ia sudah berhasil merajai kelas menangah super dan menjadi juara tak terbantahkan Hal yang cukup sulit diikuti oleh para petinju yang lain mengingat rekor pertandingnya juga luar biasa Makanya tidak heran jika Canelo Alvarez menjadi raja pound for pound Banyak para jawara petinju yang menginginkan duel dengannya, alasannya pun bermacam-macam Ada yang memang untuk gelar juara, ada juga yang karena demi ketenaran Dan satu lagi yang tak kalah penting adalah demi uang Banyak jawara petinju yang belum terkalahkan sampai saat ini Akan tetapi saat mereka tampil tidak seramai dan seheboh saat Saul Canelo Alvarez bermain Lihat saja, petinju seperti Terensi Crawford, David Benavides, Demetrius Andrade dan yang lainnya Pertandingan mereka adem ayam saja, tidak semeledak saat Canelo Alvarez bermain Bisa anda bayangkan bagaimana sosok Canelo Alvarez ini bisa menjadi magnet di dunia petinju Seperti berita akhir-akhir ini yang menyatakan bahwa Canelo Alvarez terkesan menghindari beberapa petarung berbakat Seperti Jermal Khallo, David Benavides dan yang lainnya Bahkan ia justru ingin bertanding dengan kelas penjelajah WBC Ilunga Makabu Daripada menghadapi petinju seperti David Benavides Ia beralasan bahwa ia sudah mengalahkan semua juara di 168 Jadi, ia merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau sekarang Tanpa terbebani dengan petinju yang lainnya Ya, para penggemar tinju sangat menginginkan lihat Canelo mempertahankan 4 gelar kelas menengah supernya Melawan petinju wajib WBC David Benavides Karena ia dianggap sebagai petinju peringkat 1 di kelas 168 Alvarez sudah mengalahkan semua juara 168 Dan bisa dibilang tidak satu pun dari mereka pantas untuk memegang gelar Dan ini adalah pemegang sabuk yang pernah disambar dan dikalahkan oleh Canelo di 168 Yaitu Rocky Fielding, Billy Joe Sanders, Calum Smith dan yang terakhir adalah Caleb Glenn Saat ini, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan Saya menghadapi semua juara dunia 168 Saya mengambil judul dari mereka semua Sekarang, saya melakukan apa yang saya inginkan Kata Canelo Alvarez pada hari Kamis di konvensi WBC Tentang mengapa dia melawan Ilunga Makabu daripada David Benavides Jika Canelo memang merebut gelar kelas penjelajah WBC dari Makabu Maka langkah selanjutnya kemungkinan dia akan naik ke kelas berat untuk memilih juara reguler WBA Trevor Bryan Beberapa penguat tinju melihatnya sebagai juara yang terlemah dan dia bukan seorang petinju yang hebat Saat David Benavides kehilangan gelar WBC-nya Di 168, Canelo mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan menghadapi Avni Yildirim yang tidak aktif untuk merebutkan sabuk WBC yang sudah kosong Dan yang mengejutkan, WBC menyetujui pertarungan itu meskipun Yildirim sudah tidak bertarung dalam 2 tahun dan kalah dari Anthony Derral pada Februari 2019 Meskipun Canelo Alvarez belum mengatakan secara resmi akan naik WBC Atau tetapi, ya sudah ditunggu di sana oleh para macan-macan lapar yang ingin melumat Canelo Alvarez Meskipun itu juga butuh perjuangan atau malah mereka akan menjadi macan ompong Sampai dengan saat ini, masih menjadi misteri memang kenapa Canelo enggak menghadapi petinju seperti Benavides Dan hanya dialah yang tahu secara pasti apa alasannya Canelo mempunyai pelatih, tim, dan juga promotor Tentu, mereka paling tidak memberikan usul saran untuk menjadi yang terbaik buat mereka Di dalam tinju, tidak harus petinju terbaik melawan terbaik Tetapi, petinju yang terbaik ialah yang pandai memilih celah Selain pemain, kekuatan, bertinju juga harus menggunakan hitung-hitungan untuk rugi Siapa yang cerdas, pandai melihat celah, maka kemungkinan dialah yang berjaya Pun sebaliknya Paling tidak, publik sangat menginginkan petinju seperti Benavides ataupun Jermakarlo Untuk diberi kesempatan bertanding melawan Canelo Alvarez Sebagai pembuktian siapa yang terbaik Meski kini, Saul Canelo Alvarez lah yang terbaik